Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Sebelumnya, aku udah sempat nyobain staycation gratis di Airy Rooms 2 kali. Dan di video kali ini, aku mau nyoba ajak kalian untuk stay di Airy Rooms lagi. Dan di sini sedikit berbeda. Yang sebelumnya, aku udah sempat nyobain stay di homestay dengan range harga Rp150.000. Sekarang, aku mau nyobain stay di homestay dengan range harga Rp300.000. Kira-kira homestay seperti apa yang bisa aku dapatkan? Dan apa aja fasilitasnya? Bakalan kecewa lagi nggak ya? Kita langsung cek aja di aplikasi Airy Rooms-nya. Oke, seperti biasa, di sini kita masukkan lokasi, tanggal check-in, dan durasi menginap. Untuk lokasi, aku mau coba di daerah Seminyak aja ya. Karena sebelumnya, aku udah nyobain stay di daerah Ubud dan Jimbaran. Nah, di sini udah muncul beberapa pilihan hotel. Ada yang harganya Rp200.000, Rp300.000, dan Rp500.000. Aku mau coba lihat yang Rp300.000. Kayaknya oke sih homestay-nya. Ada kelam renangnya, kemudian bersih, minimalis, dan terawat. Oke, kayaknya aku mau ambil yang ini aja ya. Langsung aja kita booking, bayar, dan tadaaaah! Hotel-hotelnya udah terbit, dan aku mau langsung lanjutin videonya besok aja. Yo, yo, yo! Akhirnya review hotel lagi nih. Setelah kemarin, isinya makan-makan dan Q&A aja. Pasti diantara kalian banyak yang tanya, kenapa kok review-nya Airy Rooms terus sih, Kak? Soalnya, Airy Rooms itu nyediain tempat stay yang murah. Jadi, pas banget sama budget traveler kayak aku gini, temen-temen. Dan, aku juga bacain komen-komen kalian. Ternyata, banyak juga diantara kalian yang udah jadi pelanggan setiap Airy Rooms. Dan selalu stay di Airy Rooms setiap kalian traveling. Itu tuh yang bikin aku jadi pengen juga nyobain untuk staycation di Airy Rooms lagi. Dan berdasarkan pengalaman staycation aku yang kemarin, aku yakin kali ini aku pasti dapet homestay yang cabas! Nah, Airy Rooms yang ini ada di Jalan Dewi Sarasmati, daerah Seminyak. Daerahnya sih agak masuk ke dalam gang gitu. Tapi, di daerah sekitar sini, memang udah jadi kayak kawasan villa dan homestay, temen-temen. Jadi, bisa dibilang lokasi Airy Rooms-nya strategis banget nih. Karena, deket juga kalau kalian mau ke pusat keramaian di daerah Seminyak. Misal ke Jalan Kayu Ayo dan sekitarnya. Oh iya, kalau kalian bingung, kalian juga bisa cari Airy Seminyak Dewi Sarasmati 353 di Google Maps. Gimana nih? Dari luar aja udah keliatan oke banget kan bagian depannya? Nah, sekarang aku mau langsung check-in aja yuk! Pas masuk bagian lobby-nya, gak terlalu luas sih, tapi cukup nyaman. Makasih. Setelah check-in, aku dapet keycard dan kamarku ada di lantai 1. Sekarang, kita langsung aja cobain masuk ke dalam kamarnya. Nah, pas otw ke kamar, aku ngelewatin kolam renangnya. Ukurannya sih lumayan gede dan airnya juga bersih. Baru aja aku udah selesai check-in. Dan, disini aku udah dapet keycard-nya. Kamarnya itu 106. Dan, sekarang ini aku sudah ada di depan kamarnya. Itu, 106. Kita langsung masuk aja buat liat kamarnya kayak gimana kerennya. Oke? Yuk! Wah, keren banget. Kita langsung masukin keycard-nya. Lampunya langsung nyala. AC-nya juga langsung nyala. Di belakang aku tuh, TV-nya juga langsung nyala. Katro. Kamarnya ukurannya cukup luas sih, menurut aku. Disitu ada lemari, ada meja rias, dan kasurnya juga king size, teman-teman, ukurannya. TV-nya juga besar banget. Ini kalian bisa lihat. Ini mungkin sekitar 40 inch ya, mungkin ya. Sekitar 40 inch lah. Dan, disini ada kamar mandinya, teman-teman. Jadi, kalian masuk pintu. Itu pintunya tadi di belakang aku, dan disini kamar mandinya. Oke, teman-teman. Sekarang aku mau ngebahas tentang kertas kecil yang ada di atas kasurnya. Airy Rooms. Ini pasti ada di setiap kalian stay di Airy Rooms dimanapun. Disini ada 7 standar kenyamanan Airy Rooms. Aku mau kasih tau ke kalian apa aja. Yuk! Yang pertama pasti ada LCD TV. Seperti yang bisa kalian lihat di pojok situ, itu ada LCD TV dan ukurannya gede banget. Dan puas lah nontonnya. Walaupun dari jarak yang agak jauh seperti ini, tapi TV-nya masih kelihatan jelas, cerah, dan warnanya bagus, teman-teman. Yang kedua, pasti ada free Wi-Fi, teman-teman. Username dan password Wi-Fi-nya kalian bisa cek di kantong keycard-nya. Untuk speed Wi-Fi-nya, barusan aku udah cobain. Speed-nya itu standar sih. Untuk download-nya tadi sekitar 0,7 Mbps. Untuk upload-nya sedikit lebih kencang, sekitar 0,8 Mbps. Dan yang ketiga ada AC. Disini AC-nya dingin parah, teman-teman. Walaupun bukan AC sentral ya, ini AC split, tapi dingin banget. Kemudian ada comfy and clean bed. Kalian bisa lihat disini bed-nya gede banget, ukurannya king size. Dan kalau standarnya Airy Rooms, kalian bakal dapet bantal tambahan seperti ini. Bantalnya ini ada tulisannya Airy Rooms, dan ini empuk banget, teman-teman. Dan kalian dapet dua. Yang kelima ada hot and cold shower. Jadi, kalian sempat ingat kan, kemarin di Instagram aku sempat tanya, apa cuma aku yang ngerasain kalau di Bali itu, sekarang udaranya lagi dingin banget. Tapi kalian gak usah khawatir, karena kalau kalian stay di Airy Rooms, disini ada air panas, teman-teman. Jadi, kalian gak mungkin males untuk mandi, karena gak bakal kedinginan, tapi justru seger, karena kita mandinya pakai air panas. Oke? Dan yang keenam ada Amenity Kit. Amenity Kit itu toiletris lah ya istilahnya. Dan aku mau kasih lihat sekali lagi ke kalian, isinya ada apa aja. Ayo kita bongkar. Disini ada banyak, teman-teman. Ada shampoo, ini sabun, atau shower gel. Kemudian ada sisir, dan ada sikat gigi dan pasta gigi. Jadi, kalian gak usah khawatir kalau kalian lupa bawa sabun, bawa sampo, sikat gigi, atau pasta gigi. Oke? Karena udah disediain semua sama Airy Rooms. Keren banget Airy Rooms. Dan yang ketujuh, disini ada free mineral water. Dua botol, ukuran 600ml. Top. Sekarang aku kasih lihat ke kalian lagi, gimana kerennya hotel ini. Yuk! Oh iya, kamar ini non-smoking room ya. Jadi, kalian para smokers, gak boleh ngerokok di dalam kamar. Oke? Untuk kamarnya sendiri, disini menurut aku cukup luas ya, teman-teman. Ukuran springband-nya juga gede banget. Bisa muat untuk dua orang. Bahkan kalian mau buling-guling juga disini bisa. Dan bantalnya disini dapet empat, teman-teman. Ditambah dua bantal biru dari Airy Rooms. Gak cuman itu, tatanan kamarnya aku sangat suka banget. Karena gak sempit, ukurannya lebar, luas. Di video aku yang kemarin, banyak banget yang komen kalau, Bang, homestay-nya kok serem gitu sih? Tapi di video kali ini, aku mau gebuktiin ke kalian, kalau homestay-nya Airy Rooms itu gak semuanya seperti itu, teman-teman. Tapi ada juga, desainnya itu minimalis seperti ini. Jadi, keliatannya kece, keren, bersih, rapi, dan sama sekali gak menyeramkan. Dan satu lagi yang gak pernah aku lewatkan kalau stay di Airy Rooms adalah Airy Snack Bites. Stay di mana lagi coba yang dapet snack gratis kayak gini? Iya kan? Lumayan kan? Di dalamnya ada dua wafer tango, dua fullo blasto, dan dua ups. Sekarang kita cobain langsung liat swimming pool-nya kayak gimana. Itu di belakang aku udah keliatan tuh. Karena kamar aku lokasinya ada di lantai satu, jadi ini premium access, teman-teman. Buka pintu yang di sebelah sini, itu langsung ke arah swimming pool. Kita liat yuk kerennya kayak gimana, yuk! Tuh, coba liat tuh swimming pool. Keren banget, gede banget. Keren sih ini, keren banget, parah. Ini Airy Rooms yang paling keren yang pernah TV deh kayaknya. Nah, disini aku kelaparan, terus beli nasi campur di warteg Bu Ani langganan aku. Lokasinya deket dari hotel. Abis makan, balik lagi ke hotel, dan... Barusan udah selesai makan, perut udah kenyang. Suri-suri gini paling enak kalau tidur-tiduran, sambil nonton TV. Sambil nonton berita CNN. Alright guys, beginilah suasana homestay-nya di malam hari. Sama sekali gak serem, kalian bisa liat disini, terang-benderang, dan... Nuansanya itu minimalis banget ya, dekorasinya. Jadi, gak bikin serem gitu ya. Jadi kalian gak usah takut, jangan komen hotel-nya horor, hotel-nya horor lagi loh. Oke? Oke guys, segitu dulu untuk review kita hari ini di Airy Rooms. Di Airy Rooms, dan kita langsung lanjut besok pagi aja. See you guys. Halo semuanya, good morning teman-teman. Dan pagi ini udaranya seger banget. Sekarang ini aku sudah ada di rooftop hotel Airy Rooms ini. Kalian bisa naik kesini dan kalian bisa nikmati pemandangan pagi hari yang which is keren banget di belakang aku. Coba liat itu. Langitnya keren banget cuy. Baru aja sunrise gitu. Iya kan? Kebetulan tadi pagi juga gerimis, rintik-rintik hujan gitu. Dan kayaknya bentar lagi aku mau renang. Kita cobain buat berenang di kolam renangnya mereka. Yuk! Tingin banget teman-teman ya. Tingin banget airnya. Gila parah. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Airy Rooms. Hotelnya keren banget. Jadi ini recommended banget buat kalian yang ingin liburan di daerah Seminyak. Sorry banget kalau ngomongnya agak gemetaran soalnya airnya dingin banget. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat setiap, tempat jalan-jalan yang ingin aku review. Tinggalkan di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Supaya kalian jadi yang pertama dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku di addupnometravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke that's it guys. Thank you so much for today. I'll see you guys in the next video. Bye-bye. Gimana-gimana nih staycation kali ini menurut kalian? Keren kan? Dengan budget 300 ribuan aja, kalian bisa stay di homestay yang rasanya udah kayak villa. Thank you Airy Rooms. See you in the next vlog guys.